oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya wala tumar pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi topologi menggunakan VLAN dimana berikut adalah topologinya kita akan mengimplementasikan 3 buah VLAN ada VLAN 111 112 dan 113 masing-masing pada konfigurasi pada portnya yang berbeda dari video-video sebelumnya kita menggunakan di video sebelumnya kita menggunakan mikrotik router sebagai sebagai sebuah VLAN distribution yang mendistribusikan VLAN nah pada kesempatan kali ini kita menggunakan mikrotik switch versi RB260GS dimana di dalamnya berisi switch OS yang nantinya akan kita konfigurasi pada video kali ini kita punya router dan kita akan memulai proses konfigurasinya yang pertama-tama oke kita buka winbox nya dulu kita refresh oke ini adalah mikrotik versi di 760GS kita remote oke oke setelah kita remote kita akan mengkoneksikan interface kita ya di ether 1 itu kita akan setting internet dan di ether 2 sebagai port trunking VLAN ya oke pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan beberapa interface VLAN ya misalnya VLAN 1.1.1 untuk misalnya apa namanya TKJ A terus disini jangan lupa nah untuk interfacenya kita pilih interface trunk kita apply nah disini kita tinggal copy saja ya menyesuaikan VLAN 1.1.2 TKJB terus kita apply terus kita copy lagi VLAN 1.1.3 TKJC terus kita pilih ether 2 juga ini jangan lupa diganti ya nah jangan lupa kita buatkan juga interface VLAN untuk management VLAN underscore 1999 management oke untuk ether 2 juga oke selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP client ya untuk ether 1 kita oke oke dia sudah dapat IP address langkah selanjutnya kita akan setting IP addressnya ya untuk interface interface VLAN sesuai dengan topologi yang sudah kita susun tadi ya jadi 192 168 111 1.1 slash 27 untuk interface VLAN triple 1 triple copy 112 oke dan 113 ya untuk VLAN oke oke jangan lupa mengkonfigurasi untuk VLAN management ya IP addressnya 99.1 slash 29 untuk VLAN 99 manajemen ya oke jika sudah kita akan setting DHCP server ya untuk ketiga VLAN oke kita buat selanjutnya untuk VLAN 112 oke sudah selesai dan untuk VLAN 113 oke selanjutnya kita akan aktifkan fitur NAT ya network address translation agar interface agar klien dapat klien-klien VLAN ini bisa mengakses internet kita pilih maskurit sudah aktif nah selanjutnya kita tinggal melakukan konfigurasi untuk suite-nya ya oke untuk suite-nya jadi kita akan ubah kabelnya ke suite-nya ya kita akan masuk ke port kita akan colokan ke port 5 untuk interface management oke disini kita otomatis akan disconnect nah kita akan setting IP address secara static ya kita akan setting IP address secara static pada interface interface laptop kita karena suite-OS itu tidak bisa kita remote menggunakan Winbox jadi dia harus kita remote menggunakan menggunakan web browser ya oke disini bisa kita refresh oke disini sudah kelihatan sisi operasi CSS kita tinggal remote ke IP address-nya terus kita tinggal connect otomatis dia akan membuka ya oke dia akan aktif seperti ini ya kira-kira seperti ini kita bisa lihat di perangkat switch kita punya 5 port ya ethernet dan saya punya satu port SFP nah kita saat ini terkoneksi ke port 5 dan port 1 adalah sebagai port trunking ya disini kita bisa mengubah nama port ya sesuai dengan kebutuhan kita ya silakan saja namun itu tidak akan mempengaruhi proses konfigurasinya jadi kita langsung masuk pada menu freelance kita akan buat ya filannya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat tadi ya jadi ada filan 111 kita coba cek oke jadi ada filan 111 kita buat dulu filannya 111 terus disini sebagai interface trunking kita pilih add if missing nah sekarang interface 111 itu atau filan 111 itu aktif pada port berapa misalnya dia aktif di port 2 jadi disini kita pilih lwstrip terus kita pilih append kita lanjutkan ya filannya disini kita pilih lwstrip jadi untuk interface untuk interface trunkingnya kita tinggal kita harus menambahkan menambahkan add if missing itu menandakan bahwa interface tersebut adalah interface trunking kalau ini disini kita pilih lwstrip dan disini kita pilih lwstrip jadi filan 111 aktif di port 2 port 3 dan port 4 nah untuk yang lain kita bisa pilih not a member oke not a member oke terus yang ini oke oke jadi filan 111 aktif di ether 2 di port 2 filan 112 aktif di port 3 dan filan 113 aktif di port 4 kita tambah lagi untuk filan manajemen kita bisa lihat ada filan manajemen oke sini dia kalau sudah kita bisa apply kita bisa apply dan kita bisa masuk ke menu filan kita bisa masuk ke menu filannya nah untuk mode filannya semuanya kita aktifkan kita enable sampai port 4 selanjutnya filan receive karena dia adalah port ranking maka kita pilih only tag nah kalau port access kita pilih untag jadi ada perbedaan istilah antara kalau kita biasa konfigurasi di Cisco itu dinamakan port ranking dan port access kalau disini ada tag dan untag oke setelah itu kita tentukan disini ini filan 111 filan 112 dan filan 113 filan header disini kita pilih add if missing kita pilih always strip ya always strip always strip kalau sudah kita bisa simpan ya kita bisa apply dan untuk mempermudah konfigurasi jangan lupa pada menu sistem ya kita ganti IP addressnya agar sesuai dengan agar dapat kita remote atau dapat kita manage tanpa harus mengganti IP address kita jadi kita pilih disini 192 168 99.2 ya allow from all terus kita apply oke kalau sudah harusnya kita sekarang sudah tidak bisa akses switch-nya ya oke kita sudah tidak bisa akses switch-nya kita tinggal ubah disini agar mendapatkan IP DHCP oke langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba melakukan uji coba pada pada perangkat kita akan buka control panel dulu untuk memastikan kita dapat IP address berapa ketika kita pindah port ya oke misalnya kita pindah ke port 2 ya harusnya dapat IP address 111.0 seles 27 kita pindah oke kita sekarang di port 2 oke kita bisa lihat disini kita harusnya dapat IP address oke sudah dapat internet kita dapat IP address 111.30 dan harusnya kita bisa mengakses internet google.com oke masih bisa akses internet nah kalau kita berpindah pada port yang lain ya misalnya port 3 nah dia akan tetap bisa mengakses internet namun tetap bisa mengakses internet namun IP address harusnya berubah jadi 112 karena kita berada di port 3 12 selanjutnya kita akan coba kita coba pindah ke port 4 ya pindah ke port 4 oke harusnya kita dapat IP address 113 oke dapat IP address 113 jadi di tiap port itu kita terpisah IP address nya selanjutnya kita pastikan bisa ping ke VLAN management 99.1 dan 99.2 jadi kita sekarang meskipun kita tidak terkoneksi atau tidak setting IP address secara statik kita tetap bisa mengakses atau kita tetap bisa memanage perangkat mikrotik suite OS kita ya oke kita connect admin oke seperti itu jadi 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 kita tidak perlu konfigurasi IP address secara manual otomatis kita dengan membuat interface management secara otomatis kita tetap bisa mengakses dan mengkonfigurasi mikrotik kita oke sekian video tutorial kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati